BAB 208 B Wang Lin bahkan tidak berani. Tangannya bergerak, menciptakan satu lingkaran ilusi setelah yang lainnya. Saat itu, salah satu gundukan diriak air tiba-tiba pecah. Mata Wang Lin bersinar dan dia mengirim salah satu lingkaran ilusi ke lokasi di mana benjolan pecah. Tetapi setelah itu, lebih banyak gundukan meledak. Wang Lin dengan cepat mengirim lingkaran ilusi satu persatu dan mereka semua mendarat di tempat gundukan itu pecah. Seiring waktu berlalu, semakin banyak gundukan meledak. Wang Lin berangsur-angsur menjadi tidak bisa mengimbangi kecepatan benjolan itu meledak. Kiyu Siping selalu gugup dan setelah melihat bahwa Wang Lin tidak bisa mengikuti lagi, dia tidak bisa membantu tetapi khawatir. Dia menamparkan tasnya memegang dan 10 batu hitam keluar. Tak lama kemudian, kedua tangannya bekerja pada balok batu. Segera, dia mengirim salah satu batu hitam ke salah satu gundukan yang telah meledak dan Wang Lin sudah terlambat untuk mengirim lingkaran ilusi. Dia mengungkapkan tatapan pedi saat mengirim batu hitam, tetapi segera menjadi serius. Tangannya terus bergerak. Setiap kali ada waktu Wang Lin tidak bisa mengikuti, dia mengisi celah dengan batu hitam. Setelah Wang Lin melihat ini, matanya menyala. Dia sengaja melambat sedikit, memaksa Kiyu Siping menggunakan batu hitam untuk mengisi kekosongan. Akhirnya, ke-10 batu hitam digunakan dan tangan Wang Lin tiba-tiba mempercepat dan mengirimkan puluhan lingkaran ilusi. Sebuah ledakan muncul dari riak-riak air dan terbelah menjadi dua, menciptakan celah ke pintu masuk. Ekspresi Kiyu Siping menjadi bersemangat dan dia menyerbu ke dalam celah. Mata Wang Lin menyala dan dia mengikuti di belakang. Lubangnya tidak besar. Di dalam kuah ada empat pintu batu. Setelah Wang Lin masuk, dia melihat Kiyu Siping di depan salah satu pintu batu dengan ekspresi nyeri di wajahnya. Wang Lin mengabaikan Kiyu Siping dan menata pintu-pintu batu. Setelah memeriksanya, ia menemukan bahwa ada pembatasan ditempatkan pada keempat pintu. Tatapannya mendarat di pintu ke kiri dan menemukan bahwa pembatasan pintu itu adalah yang paling mudah untuk dilanggar. Dia merenung sejenak. Tangannya mulai bergerak, membentuk lingkaran ilusi, dan dia melemparkannya ke pintu. Tiba-tiba, pintu batu mulai bergetar dan perlahan membuka. Wang Lin melihat ke dalam ruangan dan matanya tiba-tiba melebar. Ruang batu itu benar-benar kosong, dengan hanya arai melingkar di tengah. Arai ini tampak sangat tua, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Wang Lin menemukan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat arai ini masih dalam kondisi baik. Dan Wang Lin segera bisa melihat apa arai ini juga. Ini adalah larik yang dapat mentransfer orang jutaan kilometer secara instan. Kiyu Siping menoleh dan melihat arai. Dia dengan lembut berkata, ini adalah arai transfer kuno. Ketika guru aku menemukan gua ini, dia juga menemukan arai transfer. Meskipun arai transfer disimpan dalam kondisi terbaik karena berada di gua, untuk mengaktifkannya membutuhkan bantu roh berkualitas tinggi. Aku belum pernah mendengar ada orang yang memiliki batu roh berkualitas tinggi di Laut Iblis, jadi aku tidak pernah membuka susunan transfer ini. Wang Lin tidak berbicara, tetapi dia diam-diam menjadi sangat bersemangat. Harus dikatakan bahwa setelah meninggalkan tanah dewa kuno, salah satu tujuan utamanya adalah menemukan susunan transfer kuno, tetapi ia tidak dapat menemukan banyak hal di kota Kilin. Rencana awalnya adalah untuk menemukan informasi tentang arai transfer kuno dan menemukan arai transfer kuno sendiri dan memperbaikinya. Tetapi dengan arai transfer ini di depannya, dia tidak perlu melakukan itu. Sayangnya, dia tidak tahu ke mana arai transfer ini mengarah. Kiyo Siping menunjuk ke salah satu kamar dan berkata, ruang batu di sebelah kiri ini adalah ruang penyimpanan yang dulu berisi banyak buku, tapi aku sudah mengambil semuanya. Dengan itu, dia membentuk beberapa segel dengan tangannya dan letakkan di salah satu pintu batu. Tiba-tiba, pintu batu terbuka, mengungkapkan sebuah ruangan kosong. Ruangan ini berisi sisa-sisa penanam kuno, tetapi tidak ada lagi. Guru aku menyaring sisa-sisa menjadi pil. Dengan itu, dia sekali lagi membuka pintu lain dan itu juga kosong. Kiyo Siping melirik Wang Lin dan perlahan berkata, Guru dan kakak laki-laki aku ada di ruangan di sebelah kanan. Setelah ruangan terbuka, kita akan mengambil satu nasen soul untuk kita masing-masing. Nasen soul guruku akan menjadi milikmu dan aku akan mengambil kakak laki-lakiku. Berata ruang, aku tahu kita memiliki beberapa kesalahpahaman ketika kita pertama kali bertemu, tetapi aku percaya bahwa selama perjalanan kita di sini, kesalahpahaman itu telah diselesaikan. Wang Lin dengan tenang berkata, jika kesimpulanmu salah dan kedua nasen souls tidak ada di kuisi, lalu apa? Kiyo Siping menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Wang, kamu dapat yakin bahwa keduanya berada di kuisi, tetapi aku telah menyiapkan sesuatu untuk berjaga-jaga. Dengan itu, ia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan dupa ungu tongkat. Dia menyalakan tongkat dan aroma wangi cendana memenuhi ruangan. Aroma membingungkan hati. Mata Wang Lin bersinar dan dia segera menyadari apa itu. Wangian yang membingungkan hati ini adalah bahan untuk membuat pil. Jika dikombinasikan dengan obat lain, itu bisa menenangkan hati dan membantu melawan iblis luar. Tetapi jika digunakan sendiri, terutama jika digunakan pada seseorang yang diserang oleh iblis, maka luka-luka mereka akan meningkat dan iblis akan menerima bantuan dari luar. Kiyo Siping mengangguk dan dengan tenang berkata, Ya, Brother Wang dapat yakin sekarang. Namun, pembatasan ini berbahaya, jadi Brother Wang harus berhati-hati. Dengan itu, dia mengambil beberapa langkah ke belakang, memberi ruang bagi Wang Lin. Wang Lin menatap pintu sebentar, lalu dia menggerakkan tangan kanannya dan mengirim lingkaran ilusi ke arahnya. Namun, saat lingkaran ilusi jatuh di pintu, kepala binatang buas muncul di atasnya. Dia meraung dan mencoba menelan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia menamparkan tasnya memegang dan bendera pembatasan muncul. Dia menggerak, habiskan. Dan sebuah tangan raksasa keluar dari bendera dan menyeret binatang buas itu ke dalam bendera. Tak lama setelah itu, tangan Wang Lin terus bergerak dan lingkaran ilusi muncul satu demi satu dan mendarat di pintu. Saat setiap lingkaran mendarat, kepala binatang lain akan muncul. Perlahan-lahan, jumlah kepala binatang buas meningkat, tetapi pembatasan itu tidak menunjukkan tanda-tanda patah. Kiusiping sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan empat batu hitam lagi. Dia menatap mereka dengan tatapan menyakitkan. Setelah membelai mereka sedikit dengan tangannya, dia mengirim mereka ke empat arah dan mereka mendarat di pintu batu. Kiusiping berteriak, saudara kuang, aku hanya bisa menekan kepala binatang buas itu selama sepuluh nafas. Cepat, mata Wang Lin bersinar. Dia memegang bendera pembatasan di tangannya dan melambaikannya. Segera, ratusan dan ribuan pembatasan pada bendera pembatasan keluar dan membanting ke pintu batu. Wang Lin tidak yakin bahwa dia dapat mematahkan batasan pada pintu batu ini dalam waktu singkat, jadi dia memutuskan untuk menggunakan metode kedua, yaitu membukanya dengan paksa. Ribuan pembatasan mendarat di pintu dan kepala binatang yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk keluar, tetapi empat batu hitam di pintu melepaskan cahaya lembut yang mencegah kepala binatang itu keluar. Saat pembatasan menghantam pintu, serangkaian getaran tiba-tiba mulai menyebabkan tanah dan debu jatuh dari langit-langit gua. Rasanya seluruh gua akan runtuh. Saat pintu dibuka oleh bendera pembatasan, dua lampu kuning redup terbang keluar dari ruangan dan mencoba melarikan diri dari gua. Tetapi tepat pada saat itu, kedua lampu kuning mulai melambat dan mulai goyah. Lampu menjadi lebih redup, seolah-olah mereka akan menghilang. Ini adalah wangian yang membingungkan jantung mulai bereaksi. Mata Wang Lin bersinar. Saat dua cahaya redup, lampu kuning keluar, dia melihat bahwa di dalam lampu kuning ada dua jiwa yang baru lahir yang hampir transparan. Dari bagaimana warna mereka memudar, mereka tampak seperti akan runtuh kapan saja. Dan, dengan bantuan wawangian yang membingungkan jantung, mereka telah mencapai batas mereka. Wang Lin dan Kiyu Siping bergerak hampir bersamaan. Wang Lin bergerak sedikit lebih cepat dan meraih nasensol yang lebih tua. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin menyerbu keluar dari gua. Saat Wang Lin menyerbu keluar dari gua, gua mulai runtuh dan serangkaian getaran terjadi. Kiyu Siping juga cepat-cepat meninggalkan gua. Setelah keluar, dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan segera pergi. Seolah-olah dia takut Wang Li akan bertindak melawannya. Wang Lin memegang nasensol. Dia menyentuh dahinya dan iblis Suliguo keluar. Saat Suliguo melihat nasensol, wajahnya dipenuhi dengan keserakahan. Wang Lin mendengus. Suliguo tiba-tiba bergetar dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia dengan patung mengambil nasensol dan kembali ke kesadaran Wang Lin. Setelah itu, Wang Lin melihat gua yang runtuh dan kemudian melihat ke arah bayangan Kiyu Siping yang bersisa. Dia berkedip beberapa kali sambil merenung. Akhirnya, dia menyerah pada gagasan mengejar Kiyu Siping dan membunuhnya. Karena, bagaimanapun juga, jiwanya hanya bisa menahan satu jiwa kekuasaan yang baru lahir saat ini. Jika dia menambahkan yang lain ke dalam itu, maka ada kemungkinan dia kehilangan kendali dan dirasuki iblis juga. Mata Wang Lin berkedip. Dia sangat bersemangat. Setelah melahap nasensol ini, dia seharusnya bisa menembus kerana yang baru lahir. Dia menenangkan dirinya dan dengan cepat pergi. Setelah bepergian selama satu hari, Wang Lin berhenti di tengah padang pasir. Dia sengaja menempuh jalur penerbangan yang sangat terpencil.